Akan masuk ke dalam renung hati kita yang terdalam Lewat sebuah pintu yang disebut dengan Madhul Madhul itu adalah tempat nasib Dan menurut Imam Gozali Madhul itu merupakan bagian daripada penyakit Sementara Virus yang sangat berbisa, bakteri yang sangat mewakitkan Yang memasukkan penyakit-penyakit hati pada diri kita itu adalah syetan Syetan itu asal kata dari Samponat Yang artinya adalah batu dan jauh Maka orang yang mengikuti langkah syetan dia jauh Jauh dari siapa? Jauh dari Allah Jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah Jauh dari rahmat Allah, jauh dari keridoan Allah Jauh dari keridoan Allah, jauh dari surganya Allah Menurut Imam Gozali Penyakit hati yang sangat berbahaya Yang mesti kita ilangkan dalam hidup ini Yang pertama adalah hasud Hasud ini penyakit hati yang sangat berbahaya Sengal melihat orang susah, susah melihat orang senang Ini hasud Rasulullah SAW telah mewanti-wanti kepada kita sebagai umatnya Takutlah kalian dengan penyakit hasud Oleh kenapa hasud itu tak ubahnya bagikan api yang melalap kayu bakar Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini Solat kita, baca Al-Quran kita Bikir kita, infak sedekah kita Kebaikan kita, nilainya bisa berkurang Bahkan habis Ketika kita masih memiliki penyakit hasud Satu ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan perasahabat Ketika itu Rasulullah bertutur Wahai perasahabatku Sedikit lagi ahli surga akan datang kepada kita Kira-kira 5 menit, 7 menit ngomong kayak begitu Ada jamaah yang terlambat Selesai taklim Yang terlambat itu ditanya oleh perasahabat yang lain Hei sahabatku Amalan apa yang kau lakukan sehingga kau bisa mencuri cintanya Allah Kenapa kau berkata seperti itu? Tadi Rasulullah ngomong Sedikit lagi ahli surga akan datang pada kita Ternyata yang datang adalah engkau Berarti yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah engkau Amalan apa yang kau lakukan sehingga kau bisa mencuri cintanya Allah Aku tidak melakukan apa-apa Kecuali aku melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Disuruh sholat, aku sholat Disuruh puasa, aku puasa Disuruh zakat, aku zakat Disuruh dikir, aku dikir Itu saja Apa kata sahabat yang bertanya Kalau itu kami juga melakukan Tapi kok kenapa Rasulullah tidak mengatakan kami itu sebagai ahli surga Coba amalan apa yang kau lakukan Apa kata sahabat yang ditanya Yang terlambat datang dalam taklim itu Oh, mungkin ini Apa itu? Aku membiasakan diriku Tidaklah aku mendengarkan Tidaklah aku mendengar Tentang gak aku mendapatkan hikmat dari Allah Kecuali aku suju syukur kepada Allah Halo Masih hidup? Masih Mudah-mudahan panjang umur Amin Sehat walafiat Amin Wampat dalam keadaan khusnul Pak, pernah tidak melakukan itu Tetangga kita habis beli mobil Selesai bikin rumah Kemudian kita melaksanakan sholat tahajud Selesai melaksanakan sholat tahajud Kita suju syukur kepada Allah Setelah suju syukur kepada Allah Kita berkata kepada Allah Ya Rab Terima kasih Atas semua hikmat yang kau berikan kepada tetangganku Pernahkah kita melakukan itu? Ini ciri ahli surga Tidak iri ketika orang lain mendapatkan hikmat Dan bersedih Ketika orang lain mendapatkan musibah Itulah orang buknya Maka kata Rasulullah Kata Imam Ghazali Penyakit hati yang sangat berbahaya Yang pertama itu adalah Hasri Penyakit hati yang kedua itu adalah Hawa nafsu Hawa nafsu ini penyakit hati yang sangat berbahaya An-nafsu katifli Kita akan terjumpa untuk melakukan perbuatan taksian Perbuatan yang tidak mengundang keridoan Allah Akhirnya Allah telahkan kita dunia dari akhirat Tapi ketika kita sebagai Allah Allah berusaha maksimal Untuk bisa melahan hawa nafsu Sebagaimana jadi Allah dalam Al-Quran Orang-orang yang takut dengan hukum Allah Orang-orang yang takut dengan azab Allah Kemudian mereka mampu untuk menerikan hawa nafsu Maka surga adalah tempat tinggalnya Maka doa kita kepada Allah Nafsu itu Kalau dalam dunia hewan Digambarkan seperti ayam jago Tahu ayam jago? Tahu ayam jago? Ayam jago itu jam dua, jam tiga, setenang empat Sudah kukuruyuk membangunkan manusia dari peraduang tidur Kukuruyuk Suara apa itu? Suara saya Kenapa suara indah ini diberangkan ayam jago? Dalam kukuruyuknya ayam jago Dalam ada satu keterangan hadis bahagia ya Ketika ayam berkokok Ketika itulah turun rahmat dari Allah Padahal ketika ayam kukuruyuk itu Itu ada makna yang tersirat Kukuruyuk 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 Allah Bagusnya itu ayam Bagusnya Membangunkan kita untuk melaksanakan Solat tahajud qiyamul la'il Tahajud qiyamul la'il ini Adalah merupakan kebiasaan hamba Allah yang beriman Da'mussalihin Kebiasaan hamba-hamba Allah yang salih Kurbatul ilallah Solat tahajud itu adalah Kiyat yang sangat jitu Untuk mendekatkan diri kepada Allah Salat tahajud itu Pencegah dari perbuatan dosa Dan salat tahajud itu Takfirun risai'a Salat tahajud itu adalah Pengusir penyakit terbiasa Siapapun yang ingin mendapatkan Kemuliaan dunia dan akhirat dari Allah Maka hendaknya bangun di tengah malam Itu kita dibangunkan oleh ayam Untuk melaksanakan solat tahajud Dibangunkan untuk melaksanakan solat tahajud Bagus lihat itu ayam jago Tapi kita lihat bagaimana gaya hidup ayam jago Jam 6, jam 7 Sudah beberapa kali kawin itu ayam jago Melambangkan hawana Naksu Kalau melambangkan kriya Kriyaan itu burung merah Tahu burung merah? Burung merah itu bulunya berbeda-beda Ada yang hitam Ada yang putih Ada yang coklat Ada yang ungu Ada yang abu-abu Melambangkan kriyaan Artinya apa? Silahkan matikan sifat kriya yang ada pada diri kita Sebelum kita mati berjumpa dan bertemu dengan Allah SWT Kenapa? Oleh karena Allah hanya menerima amal ibadah seorang hamba Yang mereka ikhlas dalam melakukan amal ibadah itu Kira-kira bapak-bapak ibu Ada yang dihubungan di sini? Kira-kira bapak-bapak hadir ke majlis ini ikhlas mana? Jawab yang kontak ikhlas apa yang? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu tidak bicara kalau dia ikhlas Insya Allah Nah kemudian yang terakhir Terakhir Penyakit hati yang bermahaya yang mesti kita hilangkan dalam diri kita adalah Takabur sombong Ini penyakit hati yang sangat bahaya Termasuk juga penyakit algodob marah Ini penyakit hati yang sangat berbahaya Suatu ketika Seorang sahabat datang kepada Rasulullah Ya Rasul Ajarkan aku hadis Apa kata Rasulullah? Lantajob jangan kau marah Keesokan harinya sahabat datang lagi pada pagi dari Muhammad Ya Rasulullah Ajarkan aku hadis Apa kata Rasulullah? Lantajob jangan kau marah Keesokan harinya datang lagi kepada Rasulullah Rasulullah Ya Rasulullah Aku ingin menghapalkan hadisnya lebih panjang Apa kata Rasul? Lantajob jangan kau marah Sahabat bertanya dalam hatinya Kenapa kok Rasulullah itu mengatakan Jangan kau marah sebanyak tiga kali? Ternyata sahabat ketika itu dapat mengambil istimbat kesimpulan Oh ternyata dengan marah itu Akan melahirkan penyakit-penyakit hati yang lain Dengan marah kita bisa mengecilkan orang lain Dengan marah kita bisa membongkar air orang lain Dengan marah kita bisa membongkar air orang lain Maka marah itu penyakit hati yang sangat berbahaya Maka dalam ajara Islam ketika kita marah itu kan diperintahkan untuk berudu Wudu itu diperintahkan untuk berudu Marah itu dari setan Setan itu terbuat dari api Api itu akan padam dengan? Mudah-mudahan dengan berudu akan menghilangkan sifat marah yang ada pada diri kita Masih marah juga sholat kewarakaan Masih marah juga baca Al-Quran Masih marah juga ganti posisi Empat langkah itu sudah kita lakukan Masih marah juga Memang dasar tukang marah Maka ini penyakit hati yang sangat berbahaya Mudah-mudahan Biar Allah sehatkan zokir batin kita Allah berikan keistikomahan pada diri kita Allah berikan keikhlasan pada ibadah kita Allah berbahagiakan kita dunia dan akhirat Rabbana atina Fih dunia hasana Wafil akhirati hasana Wafina adabanna Demikian Mohon maaf lahir batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh